Intro Bak terima nasib terseret kemerlap dunia hiburan Reino Barak kena tipu syarini saat bermanja main di ranjang Itu kan tipuan Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pernikahan Reino Barak dan syarini secara mendadak di Jepang Sempat menimbulkan kontroversi Menyadari menikah dengan sosok publik figur tanah air Tak heran jika membuat kehidupan pribadinya terus disorot Namun keduanya nampak memilih tak ambil pusing dengan hantaman hujatan Dan makian bertubi-tubi yang selalu menghampiri Tiga tahun mengarungi rumah tangga bersama Syarini dan Reino tampaknya selalu memperlihatkan kebahagiaan Meski kini keluarga kecilnya belum dikaruniai kehadiran momongan Selalu memperlihatkan kemesraan satu sama lain Momen perayaan ulang tahun pernikahan yang sangat romantis Beberapa waktu lalu kembali disorot Tepat pada momen itu juga syarini merilis lagu terbarunya Yang berjudul Seumur Hidup Yang merupakan lagu ciptaan dari Mellie Guslow Melansir dari tayangan kanal youtube The Princess Syarini Yang diunggah beberapa waktu lalu Inces Sapanagrab Syarini Tampak membagikan BTS dari pembuatan video klip itu Dalam video klip tersebut Tampak muncul aksi romantis adegan intim Bermesra-mesraan diranjang dengan seorang pria Tentu saja pria yang bermesraan dengan Syarini Di sepanjang video klip itu adalah suaminya sendiri Reino Namun lucunya sang suami justru tak tahu menahu Jika rekaman adegan mesra itu Guna keperluan video klip Aku mau tanya gimana perasaannya kemarin Jadi model video klip aku Yang ada lagunya itu Tanya Syarini dengan nada bercanda Apa model itu kan tipuan Ucap Reino Yang langsung memancing gelak tawa dari Inces Syarini sengaja berbohong kepada suaminya Untuk diam-diam bisa merekam adegan untuk video klip tersebut Bahkan saat merekam wanita berusia 41 tahun itu Sengaja tak memutar lagu barunya Agar sang suami tak curiga Meskipun sempat meneru curiga Reino pun akhirnya baru menyadari hal tersebut saat video klip lagu itu Sudah selesai Ia pas jadi baru nge ujar Reino Barak Katanya kan bilang tolong support istri Yaudah support aja tambahnya Nah loh Niat Syarini terima suami Gegara warisan mencuat Sosok ini ungkap Reino Barak Awalnya ragu nikahi Inces Masalahnya Reino Barak disebut sempat ragu Untuk menikahi Syarini Yang kini sudah 3 tahun menjadi istrinya Bukan hanya itu mencuat pula Anggapan yang mengatakan Bila wanita yang karib disapa Dengan nama Inces itu Mau menerima sang suami Lantaran status anak konglomerat Dan warisan yang dimiliki Reino Barak Hidupan rumah tangga Syarini dan Reino Barak Memang tak pernah luput dari perhatian publik 3 tahun sudah mereka membina biduk rumah tangga Yang begitu terlihat harmonis Pindah di begitu Hingga saat ini bayang-bayang Masa lalu Syarini dan Reino Barak Yang dikaitkan dengan Luna Maya Acapkali menjadi sorotan Syarini dicap penikung teman Lantaran menikah dengan Reino Barak Yang merupakan mantan kekasih sahabatnya Terlebih keduanya menikah tak lama setelah Reino Mengakhiri hubungannya dengan Luna Hubungan Syarini dan Luna Maya pun berangsur tak akur Bahkan Luna sempat diruga menyendir Syarini Dengan status makan teman Banyak yang bertanya-tanya mengapa Syarini dengan mudahnya Menerima pinangan mantan kekasih sahabatnya itu Pengacara Hotman Paris Utapia pun ikut menyentil Alasan wanita yang karib di Sapa Inces tersebut Hal tersebut diungkap sang pengacara Dalam tayangan Hotman Paris Show Mulanya anak indigo bernama Naomi Mencoba merawang hubungan Syarini dan Reino Ia pun membeberkan apa yang selama ini dilihatnya Hotman Paris pun bertanya Soal kebenaran pernikahan Syarini dan Reino Barak Yang akan berlangsung Dalam waktu dekat kala itu Reino sama Syarini bakal bersatu Enggak bulan depan Katanya mau nikah Tanya Hotman Paris Sang pengacara bertanya demikian Lantaran mengaku belum mendapatkan undangan Dari Syarini padahal berteman dekat Saya teman dekat Syarini tapi sampai sekarang undangan belum ada Saya telepon dia gak bales Biasanya dia selalu telepon katanya Dia benar gak bakal nikah katanya Tanggal 21 Februari Sambung Hotman bertanya Dalam perawangannya Naomi mengatakan Bila Syarini memang sudah berniat untuk menikah Namun masih ada keraguan Sebenarnya memang udah ada niat mau nikah ya Cuman masalahnya dia masih ragu Buat benar-benar mau nikah tuh Dia masih ragu kata Naomi Mendengar jawaban Naomi Hotman Paris lantas berseloro Menyentil keraguan Syarini Menurutnya Syarini tak akan menolak Reino Barak Yang merupakan seorang anak konglomerat Dan memiliki banyak warisan Yang ragu siapa? Kalau Syarini pasti mau dong Anak konglomerat langsung dapat warisan Ujar Hotman Bukan-bukan Syarini jawab Naomi Naomi lantas mengatakan Bila pihak Reino Barak yang masih ragu Untuk menikahi penyanyi kondang tersebut Bukan masalah kesetiaannya ya Cuman masih banyak pertimbangan-pertimbangan Yang dilihatnya tugas Naomi Syarini bisa nangis kalau tahu Tetangga Luna Maya sebut Reino Barak Pernah tinggal seatap dengan sang model Rutinitas bagi keduanya sering jati tontonan warga Hingga kini Luna Maya masih terus dikait-kaitkan Dengan rumah tangga Syarini dan Reino Barak Mengingat Reino Barak pernah menjalin hubungan dengan Luna Maya Sebelum akhirnya menikah dengan Syarini Luna Maya dan Reino sendiri dikabarkan Telah menjalin hubungan sekitar 5 tahun lamanya Sebelum akhirnya hubungan Luna Maya dan Reino Barak Kandas di bulan Agustus 2018 Tak lama setelah putus dari Luna Maya Reino Barak kepergok menonton konser Syarini Dari situ kedekatan Reino dan Syarini Mulai terundus publik Sampai akhirnya Syarini dan Reino Barak Membagikan kabar bahagia Ya keduanya kemudian menikah di Masjid Jami, Tokyo, Jepang Pada 27 Februari 2019 Masih belum bisa move on Kala itu hati Luna Maya hancur berkeping-keping Demi menghindari kabar pernikahan itu Mantan Ariel Noah ini bahkan memilih Untuk menunaikan ibadah umrah Di Tanah Suci Mekah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.